Oke, udah recording ya. Oke, next. Oke, jadi dia kalau strategisnya dibaginya jadi dua. Tadi kan benar kata Fira, ada global, ada lokalnya. Yaudah, next aja lah. Halo, global apa? Ada overall? Dia tuh globalnya tuh bukan maksudnya global negara, apa itu? Enggak. Jadi misalnya satu novel. Jadi secara keseluruhannya itu, secara keseluruhan global dari si novel itu. Kalau lokal tuh bisa chapter per chapter. Jadi chapter ini pakai strategi ini, chapter dua pakai strategi apa, chapter tiga pakai strategi apa. Nah, kalau global translation tuh artinya satu novel penuh, satu novel penuh tuh dia pakai strategi yang sama. Makanya di overall strategy you apply to a text as a whole. The primary choice you have to make here is how close to the resource test you want your target text to be. Jadi misalnya nih ya, ini kan target, ini source text-nya. Jadi kata asalnya, ini target text-nya. Nah, ketika kalian mau translation itu, yang mana yang mau kalian paling deketin? Ke arah mana kalian mau si translation ini? Apakah benar-benar mendekati makna, mendekati arti, mendekati dari apa yang dimaksud oleh si targetnya? Atau lebih ke arah tetap mempertahankan source text-nya, tetap mempertahankan budayanya, tetap mempertahankan gimana sih source text-nya ini? Misalnya, ketika kalian mendengar kata Idul Fitri, ketika di bahasa Inggris kan, kalau kalian masih mempertahankan source text Indonesia-nya, walaupun di bahasa Inggris kalian akan tetap pakai Idul Fitri. Tapi kalau sudah mau mendekati ke arah bahasa Inggris, sebenarnya sama aja, karena Idul Fitri itu ya tetap Idul Fitri, gitu loh. Karena itu kan bahasanya di Indonesia. Tapi ketika kalian ganti itmu barok, artinya kalian sudah mendekati si source text. Jadi nanti seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kalian pilih global translation, berarti seterusnya kalian tuh mau menuju, mendekati si targetnya ini, lebih ke bahasa Inggrisnya yang diarah-arahin ke sana. Sama kayak tulis bahasa Inggrisnya Quran. Quran will still use Q, ya kan? Kalau tetap mempertahankan target, sorry, source-nya. Tapi kalau mau menuju si source-nya, mau menuju si bahasa Inggrisnya, biasanya Q-nya berubah jadi K. Sini paham ya, kalau global ya. Nah, kalau lokal tadi, next. Oke, oh, ternyata si global udah balik-balik. Ya, balik-balik. Balik-balik dulu dari Fira. Bentar, Miss Absent dulu ya. Kalau si global itu dia ada banyak, dia ada beberapa... Dia ada beberapa macam... Ternyata, fokusnya gitu ya. Ada fokus ke, lebih ke source... Nah, tadi kata Missadi, mau ke arah mana? Lebih ke... Jadi, kalau misalnya dibentangkan itu ya, panah gitu loh. Kalian tuh mau lebih fokus ke source language fokusnya atau ke target language fokusnya ya, kata Missadi barusan. Mau lebih ke nulis Quran yang pakai Q atau pakai ke Idul Fitri-nya, mau jadi Idul Fitri-nya, mau jadi Idul Fitri-nya atau enggak gitu. Atau tetap nulis Idul Fitri. Nah, ternyata tuh ada dua. Jadi, ketika mau translation itu ada dua. Ada source language, lebih ke fokus ke arah source-nya, lebih tetap... Kita Miss selalu ambil contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi, ini tapi bisa dipraktekan kalau misalnya mau ke yang lain juga. Jadi, misalnya mau translate ke bahasa yang lain juga. Tapi kita ambil bahasa Indonesia. Jadi, kalau source language fokus, berarti kita lebih fokus ke bahasa Indonesia-nya. Yang di situ yang kalian tetap pakai Idul Fitri gitu ya. Atau misalnya Quran-nya masih pakai Q. Nah, kalau target language fokus, artinya kalian lebih mempertimbangkan orang yang baca di target language-nya. Ini kalau mau dari Indonesia ke Inggris ya. Kita mau translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya kalian mau orang Inggrisnya baca dan mau mereka lebih paham, karena takutnya mereka enggak paham apa itu Idul Fitri. Kalian carilah dia, kalian gantilah dia ke Idul Fitri. Atau misalnya yang tadi Quran-nya jadi K, pakai Koran. Nah, ternyata ada banyak. Kalau misalnya lebih mempertahankan source language fokus, dia ada word-for-word translation, ada literal translation, ada fitful sama semantik. Kalau lebih berarah ke, kalau lebih ke arah target, kalau lebih ke arah target, lihat tuh ada kata adaptation. Jadi, diadaptasi. And then free translation. Jadi, lebih bebas gitu loh. Lebih gimana caranya supaya orang di target language ini lebih paham. Ada idiomatic translation, ada communicative translation. Sampai sini paham ya? Global strategis ini tadi ada yang ke arah source language, ada yang ke arah target language. Oke, next. Nah, ini udah dijabarinnya nih satu-satu. Setelah kalian tadi nentuin, kalian mau mentranslate, kalian mau mentranslate ini lebih ke arah global, lebih ke arah source language, atau lebih ke arah target language. Nah, itu bisa dianalisa setelah. Tapi, kita biasanya nih tahu, kalau misalnya kita sebagai pembaca ya, kita bisa tahu, kita bisa menganalisa kira-kira si translator ini lebih ke arah source language atau ke arah target language setelah kita selesai baca sampai akhir. Nah, baru ketahuan tuh. Nah, kalau misalnya ada yang pernah baca novel, apa ya yang semuanya pernah baca nih? Harry Potter? Ada, halo everyone. Kalian ada yang pernah baca Harry Potter sampai selesai? Belum ya? Belum ya? Nggak pernah. Tapi pernah baca-baca... Ternah di covernya, Pak, ya, Miss. Iya, Miss, baca covernya aja. Oke, jadi misalnya salah satu, apa ya kalau translation yang pernah kalian baca? Pokoknya gitu lah ya. Intinya kita bisa tahu, kalau sudah selesai itu si translator-nya pakai lebih ke arah source atau target. Nah, sekarang kita bahas dulu yang source ini ya. Eh, sorry. Word for word ini, oh ya, source ya. Source language dulu. Ada word for word, ada literal translation, ada faithful translation. Jadi setelah, kalau misalnya kita yang translate, kita milih nih. Tapi ketika kita yang menganalisis, kita baca dulu sampai akhir, terus kita baru tahu, oh ternyata, ternyata dia nih fokusnya ke source, ke source, ke source text-nya, lebih ke arah ke source text-nya. Nah, setelah itu kalian bisa mulai analisis. Ada word for word, ada literal translation, ada faithful translation. Kalau word for word dia, gini, kalau word for word itu, maksudnya I am going nowhere, itu bener-bener kata-perkata yang dia translate-in. Nah, ini biasanya kalau kalian translate di Google, itu kurang lebih seperti ini. I am going nowhere, I-nya saat aku, M-nya jadi sedang, going-nya pergi, nowhere tidak kemana-mana. Jadi kalimatnya benar-benar katanya yang langsung di-translate. Misal kata, I love you, saya cinta kamu. Jadi benar-benar langsung di-translate-nya, benar-benar literalnya. Nah, kadang-kadang, ketika pakai word for word itu, ketika kalian menemukan hal-hal yang agak, ketika dibahas-dibahas Indonesianya itu agak kok aneh ya gitu. Agak janggal. Karena dia langsung mentranslate-kan kata-perkatanya. Paham ya? Word for word ya. Nah, kalau literal translation, I am going nowhere, saya tidak pergi kemana-mana. Karena kalau yang word for word tadi, karena dia ada M, dipakai in verb ing, dia langsung pakai sedang. Tapi kalau literal, dia lebih fokus ke apa maksudnya. Ya udah, langsung aja. Saya tidak pergi kemana-mana. Nggak perlu lagi. Saya tidak, gini, saya sedang gitu ya. Nah, dia karena nowhere-nya tadi sudah tidak, dibuatnya lah kalimatnya itu, saya tidak pergi kemana-mana. Lebih gimana caranya terdengar lebih enak. Jadi maknanya yang lebih dia perhatikan. Biasanya nih, kalau anak-anak baru yang disuruh translation, nge-translate, pasti kalian word for word. Oh, I-nya aku. M going-nya, oh, sedang. Ya kan? Going-nya pergi nowhere. Baru ditulisnya, tidak kemana-mana. Tapi ketika orang yang sudah lebih, apa ya, higher level, atau biasanya rata-rata orang yang bukan translation, tapi kalau kalian jadi interpreter, si penerjemah yang secara langsung lisan, rata-rata interpreter dia akan menggunakan literal translation. Karena bakal repot kalau dia mikirin ini, ini, ini. Karena dia akan lebih kefokus apa yang diomongin sama, apalagi kan itu kan cepat tuh. Yang ngomong terus dia langsung translate-in, terus disampaikan lagi ke orangnya. Nah, biasanya rata-rata mereka pakai literal translation. Yang penting fokusnya dapat. I'm going nowhere. Oh, saya tidak pergi kemana-mana. Tidak perlu saya tidak sedang pergi, saya sedang pergi tidak kemana-mana. Sampai sini paham gak? Word, word, sama literal? Ngerti ya? Paham, Miss. Paham. Kita lanjut ya. Kalau faithful translation, he is a book down. Dia adalah seorang kutub buku. Maksudnya faithful tuh bisa dipercaya. Jadi, dia bukan lebih ke maknanya, tapi bagaimana kata itu bisa diakini artinya. He is a book down. Gak mungkin book down kalian buat. Memang kalau secara word for word, dia bakal jadi dia adalah seorang buku turun. Ya kan? Nah, ketika si faithful, dia lebih fokus ke setiap kata. Itu maknanya apa? Jadi, dia adalah seorang kutub buku. Jadi, maknanya benar-benar menyesuaikan dari si source language-nya. Next. Nah, kalau si semantik, dia lebih menjabarkan maknanya. Kalau tadi kan dia adalah seorang kutub buku, si faithful. Kalau si semantik, dia jelasin kutub buku itu apa? Takutnya, dia takut orang di targetnya itu gak tahu apa arti kutub buku. Jadi, dijabarinnya lah. He is a book down. Jadi, dia adalah seorang yang suka sekali membaca. Kalau yang tadi, dia langsung disimpulinnya aja. Di faithful tadi, semantik book down itu yaudah, kutub buku. Tapi kalau di semantik, nah tadi, semantik kan makna tuh. Jadi, dia mau supaya orang itu juga langsung paham maknanya apa. Jadi, dia gak buat kutub buku. Jadi, dia adalah seorang yang suka sekali membaca. Ada orang yang buat translate gitu. Supaya gak ada kesalahpahaman. Karena dia pikir gini, mungkin pembaca saya, target pembaca saya itu bukan orang-orang yang paham. Bisa jadi bukan orang-orang yang perdidikan misalnya. Nah, jadi dia dibuatnya lah penjelasan supaya gak salah paham apa itu kutub buku. Dia takut pula orang itu mikir, oh, di bukunya ada kutu gitu. Nah, takutnya orangnya mikir gitu. Ya, walaupun bukan itu. Ya, kalau misalnya kalian translitenya ini buku anak SD loh. Buku anak SD kelas 1, dia gak tahu kutu buku apa. Nah, dia pikirnya bukunya ada kutu gitu. Jadi, mau gak mau harus dijabarin maksudnya penjelasannya. Nah, itu yang semantik translation. Next. Ini kalau adaptation lebih ke Tira, ini gak dikasihnya judul depannya ya. Tira, kalau adaptation source apa target? Tira, are you still with me? Tadi ke source ya, jangan ketukar. Kalau source tadi lebih fokus ke sumbernya. Jadi, lebih memperhatikan sumbernya. Nah, sekarang kita mau lebih memperhatikan targetnya. Mau di-translate kemana. Next. Adaptation tadi ya. Nah, ini si adaptation. Contohnya apa nih? Cinderella story was adapted into bawang putih merah. The story was adapted by educating the culture of the reader. Ini kalau misalnya secara keseluruhan. Orang misalnya, maksudnya di-adaptasi itu gini. Mungkin orang gak tahu ceritanya Cinderella. Jadi, di-adaptasinya lah ke dalam bahasa Indonesia supaya orang lebih paham. Oh, jadinya bawang putih, bawang merah. Ini kalau misalnya teks ya. Kalau adaptasi itu, kalau gak salah ya, misalnya. Kalau dia teks, itu biasanya diambil, diterjemahkan ya. Kayak kata Miss tadi. Kalau dia Idul Fitri, kalau misalnya Idul Fitri tadi di-adaptasi ke Is there Gabby here? Ada Gabby gak ya? Ada Miss. Gabby, I do really sorry. First of all, I do really sorry ya. Miss tuh ingat waktu Miss presentasi itu Miss jelasin salah satunya itu about in the Bible. Have you ever read the Bible in English version and Indonesian version? Karena Miss. Ya. Berasa gak ada adaptasi ketika di bahasa Indonesia kan? Artinya, sebenarnya apa ya? Ketika di bahasa Indonesia kan lebih diadaptasikan supaya orang yang dibaca bahasa Indonesia itu lebih paham. Maksudnya. Nah, gitu ya. Miss tuh lagi cari main. Jadi, intinya gitu. Biasanya tuh adaptasi itu dipakai, kan tadi kan lebih mengarah ke targetnya. Artinya lebih supaya orang-orang di target language-nya itu lebih paham maknanya. Jadi, diadaptasikan. Kalau itu tadi kan Cinderella tuh bener-bener satu cerita gitu ya. Tapi biasanya kalau dia dalam bentuk teks, tuh bahasanya itu memang diarahkan supaya misalnya di bahasa Indonesia-nya, misalnya kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia ya, ketika orang Indonesia itu bisa lebih paham artinya. Nah, kita katakan. Wait a minute. Nah, ya. Translation. Oke. Translation. Where is my PowerPoint? I don't know Because this is my presentation Before Fira sebentar ya miss matiin Lu bisa end ini gak Bisa end Ini nya Miss mau share screen juga Bentar ya gantian ya miss share screen yang punya miss dulu Sebentar Nah This is a group And now he was a student Kelihatan semua ya Kelihatan gak punya miss Belum ya Sebentar Kok gak bisa ya Kok gak bisa ya Oke Ini Ini Because this is a group That is a part of my friends And a part From your undergraduate miss Iya Enggak Graduate I forget what I get from my undergraduate Oke This is about translation Oke Nah ini yang kata miss Yang dari kiri ke kanannya itu loh Kontennya Sama form or stylenya Lebih ke arah kontennya Atau ke arah formnya Ini dilewatin sama Fira tadi Oke Ini sebenernya Ngeras pernah gak kejadian gini Ini kan ceritanya Harry Potter nih Kata miss tadi Dan mulai mencore di udara Ingat sesi Sesi yang bagian Harry Potter and the Chamber of Secrets Kan namanya Tom Marfolo Reader Nama saya Si buku Nonton gak? Iya Buku Iya buku Yang itu loh Yang dia Si Voldemort yang Muda itu Kan namanya Iya buku daerah itu Nah namanya kan Tom Marfolo Reader Terus akhirnya Si Harry Potternya baru sadar Ternyata ketika diacak Diacak T-O-M-M-A-R-V-O-L-L-O-R-I-D-D-L-E Ini ketika diacak itu I am lord for the mort Aku lord for the mort Nah kenapa dia dobelin disini Karena kan dia gak bisa transit langsung Aku lord for the mort loh Karena kan ketika di bahasa Indonesia kan kacau balau dia Gak ada huruf K kan disini Nah ini Oke sebentar sama aja ini Nah ini yang translation strateginya tadi Ada word for word Literal, faithful, semantic Adaptation, free translation Kalau yang Empat ini lebih ke Target linguisinya Jadi kalau si word for word Literal, faithful, semantic Lebih menekankan kepada Source language-nya Kalau adaptation free Sama idiomatic ini Lebih menekankan kepada target linguisinya Ini Tadi biarlah nih Ntar berat Lewatin aja dulu Oke Nah Nih Aku tidak tahu isak jini Aku menemukannya di dalam Salah satu buku yang diberikan Mom Dia gak bilangnya ibu Ya Terus Artinya apa? Dia lebih fokus ke arah Si source language-nya Dia masih pakai Kata dari si source language-nya Ini juga nih Kalau misalnya di obat Live lat Ini bahasa Inggris loh Padahal ini udah terjemahan Bahasa Indonesia Tapi dia masih pakai Bahasa Inggrisnya Dia lebih fokus ke source language-nya Ini yang kata Miss Beberapa yang harus diperhatikan Kalau ada beberapa budaya gitu ya Yang kadang-kadang gak bisa ditranslatkan Ada pancuran Apakah pancuran tuh sama gak dengan shower Beda loh Shower banyak Airnya Kalau pancuran tuh Cure satu gitu Bahasa Inggrisnya Bindu Daremi Shower juga gitu Nah ini kata Miss tadi Like stone water jar in Bible Itu gak bisa sebenarnya Ditranslat ke Bahasa Kalau bahasa Indonesia nya Kendi kan gak bisa Beda ya Gaby just please let me know If I make it wrong ya This is some of the example That I take from Book or that I read Jadi kamu kayak lebaran Sebenarnya itmu baru pun Sebenarnya gak bisa ke arah lebaran Kan lebaran tuh bahasa Bahasa Indonesia nya Kita Nah ketika kalian lebih fokusnya itu ke Adap Misalnya kalau kalian adaptasikan Artinya kalian lebih ke arah Si target language Kalian buat lah dia jadi itmu baru Padahal sebenarnya Lebaran di Indonesia tuh Beda loh Dengan idul fitri Iya lah Kenapa pikiran orang tuh Lebaran tuh beda sebenarnya Kalau diarahin ke semantiknya Makna lebaran kan Lebih dari sekedar Hari Raya Ya kan Ada makna Mudiknya disana Gitu loh Jadi kan lebih kebudayanya Indonesia Oke Mana ya yang Oke ini lewatin lagi Oh ini udah punya Nyawuki Where is it This one I take this example Ini gak ya I use this I ask my friends Oh ini yang buat misingat itu Because I I text my friends Masih zamannya BBM I ask her This is my friends He is a Christian Jadi Waktu itu Saya tanyain Untuk yang part ini Yang tiga-tiga ini Ya saya tanya Isinya apa ya Gitu ya Oke Oke This one This one This one Oke Jadi gini Jadi maksudnya Translate-nya itu Kadang-kadang Harus Kemaknanya Jadi harus lebih Ketika mau mengadaptasi Sekalipun Harus lebih Kepengertiannya itu Ke arah mana Jadi ketika mengadaptasi Ketika mengadaptasi Ada yang harus Diperhatikan Apalagi kalau yang Text yang penting Text yang suci Text yang Ibaratnya gak bisa Disalah artikan Nah itulah susahnya Ketika diadaptasi Ya coba balik lagi dulu Fira Miss Sob share Oke Fira Share lagi yang ininya Videonya Fira 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 Ini sampai mana tadi Belum 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 Nah Oke Nah kalau si free translation Modern means of communication Are so rapid That a buyer can discover What a price seller is asing Can accept If of Oh sorry It of the wishes Although he may Be Nah Fira F miles Kalau free translation itu Dia maksudnya bukan bebas Maksudnya semau-mau kita translation Jadi kita tuh tidak terkait Tidak terkait dengan apa yang Apa yang Bener-bener ini loh Sesuai grammaticalnya Sesuai dengan Sama kayak gini Misalkan ya Bu I want to buy I want to buy An orange A kilogram Of orange Bisa ketika kalian translation Apalagi ini biasanya Biasanya untuk novel-novel Anak remaja Hai bu Boleh gak saya mau beli Jeruk Sekilo Jadi jeruk Satu kilogram Padahal kan sebenarnya Satu kilogram jeruk Jadi lebih ke free translationnya Sama seperti yang tadi Sama yang Di source language tadi Tapi dia lebih Gimana caranya Ke arah target language-nya Lebih memperhatikan si target language-nya Kalau idiomatic Ya udah tau tuh Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya kan The rain like Cat and dog Kalau kalian buat Translate-nya Apalagi word by word The rain Jadi hujan Seperti kucing dan anjing Ya gak mungkin Nah karena kalian mau lebih Menuju ke source language-nya Supaya orang di source Sorry Orang di target language-nya Lebih paham Maka kalian buatlah Itu translate-nya Jadi hujan deras Karena di bahasa Indonesia Bisa dibuat hujan deras Atau hujan lebat Nah itu yang kalau misalnya Dia bahasa-bahasa yang idiomatic Next Ada lagi lah banyak Ada communicative translation I would admit that I'm wrong Saya mengaku salah Tadi kalau communicative translation Dia lebih gimana Caranya lebih berkomunikatif lah gitu Jadi gak Terlalu teks Supaya lebih Apa yang mau disampaikan Itu nyampe Next Oke Nah Miss kok ini ya Pas miss jelasin Global translation itu Kok mirip-mirip ya Kok antara satu sama yang lain itu sama Miss bingung kami bedainya Iya sama Karena dia sama-sama global Translation strategis tadi loh Jadi maunya Sebenarnya diantara adaptation Idiomatic Kan sebenarnya sama Satu sama lain Iya kan Idiomatic itu karena kalian Jadikan hujan deras Dia akhirnya Mengadaptasi ke bahasa Indonesia Jadi intinya itu sama semuanya Tapi Dipecahnya lagi lah Supaya Ada namanya masing-masing Gitu loh Oh kalau lebih memikirkan Ini Jadi adaptasi Kalau kata per kata Word by word Padahal sebenarnya Fokusnya satu tadi Global translation itu Dibagi jadi dua Ada source language Lebih fokus ke source language Lebih fokus ke target language Sebenarnya pembagiannya Di bawahnya itu sama semua Nah ketika dia di local Translation strategis Katanya Strategis that apply In the translation Of individual expression In the source text Such as Word, grammatical Construction, idiom And etc Jadi dia lebih fokus Per Kalau tadi itu Secara keseluruhannya Kalau ini itu lebih per Satu paragrafnya Satu kalimatnya Satu katanya Itu dipecah-pecahnya Next Ada direct Ini sama lagi semuanya Nah Itu direct procedure Ada literal translation Langsung tuh New car Mobil baru Ada transfer Transference Transference itu Bahasa Inggris Yang ditransfer Ke bahasa Indonesia Proses Proses Itu sama kan Computer Cuma di bahasa Indonesia Itu cuma diganti K Computer Staff Di bahasa Inggris F nya double Di bahasa Indonesia Staff nya satu Itu direct procedure Difokuskan Ke Transference Ada translation loan Apa Sama pengucapannya Bukan sama pengucapannya Itu sebenarnya Bahasa Inggris Yang sudah D-E-Y-D-kan Kita banyak Menemukan Seperti itu Proses itu kan Serapan ya Mis Nah itu dia Bahasa Indonesia Bahasa serapan Jadi proses Jadi proses Computer Computer Staff Nah tapi Dia bahasanya Kalimatnya itu Sudah bahasa Indonesia Tapi kalau misalnya Naturalization Naturalisasi Dia enggak Kayak online Ketika kalian masih Ketika ditranslate Masih online Itu Dia belum naturalization Tapi sudah diketahui Oleh orang Indonesianya Itu kalau yang naturalization Total juga total Total Tapi sebenarnya Di bahasa Indonesia Total kan Terus ada dia Translation loan Yang di tengah-tengah Itu Dia lebih penjelasan Status quo itu Status sekarang Tapi Itu bahasanya Itu bahasanya dari luar Tapi sudah sering kan Di bahasa Indonesia Kan enggak perlu Diteranslate lagi Orang udah paham Sebenarnya status quo itu apa Atau misalnya Balance budget Ya kan Anggaran berimbang Sebenarnya ada Bahasa Indonesia Tapi bahasanya itu Dia Apa ya Yang dari bahasa Inggrisnya itu Di bahasa Indonesia kan Tengok Nah ya Kayak status quo lah gitu ya Orang kadang-kadang nulisnya juga Ditulisnya langsung status quo Terus translation budget Itu dibuatnya Sorry balance budget Di bahasa Indonesia juga tetap ditulis balance budget Jadi diambilnya itu langsung Semuanya Tapi dia tuh Satu Bukan satu kata Tapi dia tuh satu praise gitu loh Lagi ya Contoh Selain ini tuh Dia lebih banyak di bahasa-bahasa ilmiah sih sebenarnya Makanya kalau Di ekonomi tuh Ada beberapa kata yang gak bisa kita Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Karena itu sudah bahasanya mereka Yang gak ada Apa ya Yang gak ada terjemahannya itu di Bahasa Indonesia nya Kalau kalian mau menerjemahkan bahasa Indonesia nya Kalian harus menjemahkan dengan panjang lebar Status quo Dalam keadaan uang sekarang Ini maknanya juga gak status quo lagi Jadi ketika sudah kalian jabarkan ke panjang-panjang itu Next Panjang ya Misinya presentasi nih Indirect procedure sama ada Equivalence sama shift Nah ini kemarin yang Dijelasin sama Cynthia Shift nya itu Chopper katanya itu loh Di chopping nya itu Secara gak langsung Equivalence juga persamaannya Next Ini sudah yang kemarin dibahas sama Cynthia Nah makanya kemarin Cynthia kan ada bahasa yang soal culture Function Ya kan descriptive Apalagi itu Sinonim nya Reduction nya Amplication Ini yang kemarin Yang kita bahas Cutter itu kan pisau Sebenarnya kadang cutter itu pemotong Tapi karena fungsinya kita lihat secara fungsinya itu adalah Sama kayak pisau Ya kan bukan gak bisa kita bilang pemotong Jadi akhirnya dibuatlah kata pisau Cultural sama tadi Descriptive equivalent Near sinonim Reduction Application Itu sama semua Yang kemarin dijelasin Next Equivalence sama satunya shift kan Oke compensation A pair of scissors Sebuah gunting Oke next 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 Shift yang kemarin dijelasin sama Cynthia Ada transportation Ada modulation Ada component analysis Next Sudah kalau yang ini selanjutnya Yang shift yang kemarin lah Sudah Jadi gini Maksud Miss gini Jangan bingung Kalian gak perlu Yang penting teorinya tahu Ternyata ada ini sama ini Cuman Miss gak minta kalian Paham semuanya Jadi fokusin aja Satu Strategis Yang benar-benar kalian pahami Yang mana yang paling sering kalian temukan Sebenarnya di dalam satu Atau satu buku yang translation Jadi artinya Sudah dari situ Nanti kalian akan paham sendiri Sebenarnya Di general meaning yang lainnya Makanya misalnya Miss tuh kalau Foreignization Yang naturalization tadi Foreignization itu Nah nanti gini Ketika kalian cari Di buku-buku atau artikel lagi Nanti kalian akan menemukan Term yang berbeda lagi Percayalah nanti ketemu Term-term yang berbeda lagi Jadi istilah-istilah yang berbeda lagi Dari yang penjelasan tadi Tapi bisa kalian deketin Ya kalau kayak Artikelnya Miss yang foreignization itu Dia lebih ke arah yang Target language Ya kan tadi Berarti dia Coba balik Balik pertama dulu Itu Vira Bacakan yang artikel kemarin Borrowing technique Ya kan Borrowing technique Teknik minjem Artinya langsung Ambil semuanya Sebenarnya si teknik Si teknik minjem ini Dia Gak apa Buka dulu Slide nomor Coba lihat Nomor 2 Si borrowing technique Dia lebih kemana Oh dia lebih ke global Translation strategis Bawah lagi Klik aja Klik bawah Oke enggak enggak Bawah lagi Nah Kalau misalnya dia Global strategis Si borrowing ini Kan minjem langsung Gak usah dibuka Oh yaudah Dia lebih ke adaptation Free transition Ideometric Apa Communicative transition Nah gini Tolong bedain strategis Sama teknik Ya Nanti kalian akan menemukan lagi Teknik itu apa aja Kalau si strategis Itu lebih secara Keseluruhannya Ya secara keseluruhan Yang strateginya itu apa Gitu loh Kalau ketika kalian Mbak Ya ini juga Kalau teknik itu Lebih ke Caranya Strategi Apa bedanya Strategi ngajar Sama teknik mengajar Ayo Sering enggak Strategi Apa nih Strategi Teaching strategi Sama teaching teknik Nah itu sering tuh Nah Jadi strategi ini Menggunakan teknik ini Perang nih ya Strateginya Gerilya Artinya masuk hutan Keluar hutan Tekniknya Dengan menggunakan Senapan jarak jauh Jadi dengan menggunakan Bambu runcing Tentang enggak Jadi nanti kalian akan Menemukan lagi Teaching Teaching lagi Translation teknik Nah nanti si teknik itu Bisa mengarah kemana saja Di dalam strategi Kalau kemarin misambil yang teknik Borrowing Teknik minjem Si teknik minjem itu Sebenarnya strateginya masuk ke global strategis Dia target language focus Nah Dia yang mana Adaptation Free translation Atau idiomatic translation Atau communicative translation Jadi kalau si strategis ini Lebih ke Secara keseluruhannya Tapi nanti ada enggak ya Yang bahas tentang Teaching Teknik Eh teaching lagi Translation teknik Ada ya Yang masih belum presentasi ini siapa ya Banyak mis Ini kan baru presentasi ke Tiga Ya kan Kalian enggak banyak Berarti masih Enam lagi ya Oke Rika tentang apa Mening apa itu Mening of Mening Eh bukan Mening Nanti ya Yang bab kelima Oke Fitria Sudah ya Belum Oh belum Yang sudah itu Baru Gabby Sintia Oke Vira Oke Gak apa-apa Ini masih pertama-pertamanya Nanti pas setelah ini ada bahasanya Lebih fokus lagi Kita mis langsung buka pertanyaan aja lah Daripada Mis bingung jelasinnya Any question? No? Kalau gak ada Me 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 Oh ya Oke sabar-sabar Rika And after that Me Rika what you want to ask Rika dulu ya Oke Good morning My name Rika Pratiwi Miss Kan kalau misalkan kita analyze ya Itu Lebih enak Analyzenya itu Pada saat Kita baca Yang bahasa Inggris dulu Baru ke bahasa Indonesia Atau Misalkan kita bacanya Satu lembar Atau satu chapter Bahasa Inggris Satu chapter Bahasa Indonesia Kalau Miss ya Biasanya Kan kita kan Misalnya novel nih Satu novel ini nih Jadi si novel ini Miss akan baca gitu ya Makanya gini Kalau mau menganalisis itu Tentukanlah Apa yang Apa yang mau kalian analisis Dalam buku ini Misalkan idiom itu Nah mau idiom Jadi ketika kalian baca bahasa Indonesia Katanya kalian baca bahasa Indonesia Kalian menemukan Si makna kata Sebenarnya kalau Sebenarnya balik-balik lagi Kalau idiom Dua-duanya harus sambil Mau baca Jadi sambil baca bahasa Indonesia Atau bahasa Inggrisnya Oke Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya Kalian lebih paham kan Jadi bahasa Inggrisnya Kalian baca Ini menemukan kata Cat and dog Oke baru nih Sebelahnya buku bahasa Indonesia Di bahasa Indonesia Dibilangnya apa nih Oh link ringnya itu Kita lihat dulu Cari Baca dulu Source-nya Source language-nya Lalu baru Cek target language-nya Berarti lebih Kalau idiom ya Kalau idiom ya Kalau idiom ya Soalnya beda Beda teknik itu beda loh Karena idiom itu kan Artinya harus tahu Idiom bahasa Inggrisnya dulu kan Sekarang kita gini ya Kita tuker Kita kan semuanya Mau menganalisis Novel bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia kan Yang novel aslinya Bahasa Inggris Ke novel aslinya Bahasa Indonesia Ya kan Novel terjemahannya Bahasa Indonesia Nah sekarang Karena idiomatiknya Adalah idiomatik bahasa Inggris Ya kan Idiomatik bahasa Inggris Berarti harus temuin dulu tuh Idiomatik bahasa Inggrisnya Di dalam Di dalam si novelnya ini Yang mana Nah setelah Dilinggerin Dilinggerin Coba cek di bahasa Indonesia Dia ditranslitnya apa Nah si idiomatik Caranya dia Mengetranslit Pakai cara apa Apakah Apakah dia Pakai tekniknya Sebenarnya walaupun Dia idiomatik Ada juga loh Yang ditranslitnya itu Dengan word by word Artinya Cat and dog reining Dibuatnya jadi Word by word Padahal sebenarnya Nanti Makanya di penelitiannya Nanti pas akhirnya Kalian bisa kasih saran Ketika dia idiomatik Ketika dia idiom Ketika dia idiom Tidak pantas lah Dia menggunakan Kalau pakai strategi Word by word Harusnya dia pakai Idiomatic translation Harusnya dia lebih Cari pemahaman Yang mengarah ke Target linguagenya Jangan mengarah ke Source linguagenya Makanya Sebenarnya kalau ditanya Enaknya Baca Iman dulu Tergantung apa yang Kalian analisis Misalnya kalau Cuma menganalisis Yang Foreignization Yang ibaratnya Langsung caplok Ambil Yaudah Tinggal langsung Baca bahasa Indonesia Terus Mislingkirin aja Semua di dalam Bahasa Indonesia Yang lebih Kok ini nih Ada kata label Oh label ini Penggunaannya Bukan bahasa Indonesia Jadi lingkirin 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 aja dulu Semuanya Setelah kalian Lingkirin Lingkirin Yaudah tinggal Dipindahin aja Oh di dalam Chapter 1 Saya menemukan Ada kata Libel Label Vocabulir Terus ada kata Marmi Yang harusnya ibu Nah kayak gitu You get My point Oke Rika Oke Thank you very much May May yang mau nanya apa tadi May Sudah Misal dapet Di Google Oh Ini Sebenarnya itu Ini gak seribet Presentasinya ini loh Sebenarnya Kalau sudah mau nemuin satu ini aja Nanti pas nganalisis mudah Nanti mis bantu Jadi selesai semuanya Selesai semua Apa Presentasi Nanti kita langsung fokus Ke penelitian kita masing-masing Ya Jadi sampai dari sekarang tuh Carilah novel Yang mau kita analisis Yang kalian enak Yang kalian sudah baca Setidaknya kalian paham Novel itu Dan juga setidaknya kalian tahu Culture backgroundnya Misalnya itu novel Bahasa Inggris Sebenarnya gak apa-apa Misalnya novel bahasa Inggris Tapi ceritanya backgroundnya dari negara Afrika gitu Tapi setidaknya kalian tahu Apa Di balik itu Jadi cerita-ceritanya itu juga udah paham Nah nanti enak tuh Baru translate-nya Baru buat penelitiannya Nah nanti Si artikel ini Biasanya kalau di tesis Dosannya gak mau Kalau cuma satu Teknik aja Nah biasanya tuh Kayak gini nih ya Misalnya kalian cuma mau Kalau di artikel Kalian cuma mau nganalisis Word by word Ya kan Ada gak translation yang Word by word Udah Tapi kalau di tesis Itu gak boleh Cuma milih satu word by word aja Artinya kalian harus pakai globe Semuanya kalian analisis Global strategis Sama Local strategis Semuanya kalian analisis Itu kalau tesis Ya kalau skripsi Maksudnya Harus banyak yang dianalisis Gak boleh cuma satu Tapi kalau di artikel Yang sekarang mau kita buat Nanti di akhir semester ini Itu cukup satu aja Karena kan artikel Gak boleh banyak-banyak Makanya satu skripsi itu Kadang-kadang bisa dipecah Jadi beberapa artikel Sini paham Ada yang mau tanyain No Paham Paham ya Udah Nanti kita next meeting ya Lanjutin Siapa yang presentasi Rika ya Rika Miss Oke Kalau udah Miss mau share Statistik Jeng-jeng-jeng Jeng-jeng-jeng Gak kok mudah materi ini Gak ada hitung-hitungan Teori semua dia Tentang variable Udah Udah Fira Fira udah bisa Stop screen Sekarang Miss yang Share screen Oke Sebentar Mana ya buku My book Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kalau masih ingat pas mata kuliah research methodology, variable itu apa yang dipelajarin? Kata yang nyangkut, Miss. Aida. Oh, so kamu. Pas di research methodology itu kan ada, yang pasti kalau belajar research methodology, yang dipelajarin pasti independent sama dependent variable. Ya kan? Nah, apa dependent sama independent variable? Itu aja nggak tahu, eh variable itu ada. Kalian tuh harus jelasin loh, nanti di hipotesis, ya kan, apa, hipotesisnya udah. Terus ada definition, variable definition. Nah, kalau independent apa? Intinya yang independent itu kan yang berdiri sendiri, Miss. Apunya yang berdiri sendiri. Dalam satu judul skripsi, ya. Independent itu? Eh, Y nggak, Miss? Nah, ya. Ini mau bahas. X sama Y. Jadi, bukan soal X, Y-nya. Yang independen, Y. Kalau yang dependen? Ya, you share. Ya dulu, ya. Pokoknya yang X itu kan harus mempengaruhi, X itu kayak semacam faktor-faktor yang mempengaruhi si Y. Oke. Berarti X itu mempengaruhi. Kalau Y yang dipengaruhi. Yes. Oke. Sekarang kita lihat, itu kalau kita nilai variabelnya berdasarkan satu ini ya. Kalau variabel yang ada dependent, independent itu namanya dia berdasarkan hubungannya. Antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Tapi kita lihat variabel itu secara luas, ya. Karena itu di bab 1 yang variabel independent, variabel ini. Tapi kalau sudah ngomong bahasnya. Bab 3, ya. Nah, tapi di bab 3 itu ada juga variabel yang lainnya. Pastinya variabel yang lainnya itu variabel hitung. Nah, itu yang jangan sampai ketukar. Ini yang makanya mis ambil dari buku itu, ada beberapa pengertian gitu ya. Variabel adalah karakteristis yang memiliki satuan pengamatan keadaannya berbeda-beda. Atau berubah-ubah dari satu satuan pengamatan ke satuan pengamatan lainnya. Atau mungkin juga untuk pengamatan yang sama, karakteristis ini berubah menurut waktu atau tempat. Nah, jadi variabel itu apa yang diamati. Jadi ibaratnya itu, makanya dikasih X sama Y, makanya dikasih pengandainnya. Dikasih simbolnya. Nah, makanya di bawah dia bilang, variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Makanya kan sering kalau misalnya dengar-dengar orang ceramah atau orang di TV, variabelnya apa saja. Artinya itu poin-poinnya itu apa saja. Yang mau dihitung itu apa saja. Jadi simbolnya, maksudnya itu yang diperhitungkan itu apa. Ada variabel tidak terhuga. Artinya ada hal-hal yang tidak terhuga. Nah, dalam analisis penelitian antar faktor, variabel diberi lambang X, Y, Z, atau huruf besar lainnya. Tapi ketika dia nilai pengukuran atau perhitungan variabel, ditulis dengan huruf yang sama tetapi menggunakan huruf kecil. Yang tadi, yang kalau mempengaruhi, dipengaruhi, makanya dia pakai huruf besar X, Y, Z-nya. Tapi kalau dia dihitung-hitungan, makanya X-nya kecil, Y-nya kecil, Z-nya kecil. Si variabel ini dibaginya macam-macam. Nanti kalian bakal banyak dengar jenis variabelnya, variabel apa. Nah, kalau berdasarkan nilai yang ada di dalam variabel itu ada dua. Ada variabel kontinu atau variabel diskret. Kalau variabel kontinu, dia itu berlanjut. Misal, kita mau menganalisis data tinggi badan ani selama tiga tahun terakhir. Nah, diperikskannya setiap enam bulan sekali. Berarti ada enam ya. Karena tahun pertama, enam bulan tahun pertama, enam bulan tahun kedua, enam bulan tahun ke satu, enam bulan tahun masih ke satu lagi. Jadi, misal tiga tahun ya, 2017, 2018, 2019, 2020. Pada tahun 2018, bulan Juni 150,1. Desembernya 151,9. Di tahun 2019, 153,2, 156,5, 156,9, 157,3. Dia itu berkelanjutan yang naik gitu loh. Yang kontinunya dia ada koma-komanya. Tapi kalau dia diskret, dia enggak bisa ada koma-komanya. Dia itu nambah itu, enggak ada koma-komanya. Pariabel diskret, contohnya jumlah cucu yang dimiliki Pak Joe selama tiga tahun terakhir diperiksa setiap enam bulan sekali itu, lapan. Terus nambah lagi cucunya jadi, sepuluh, nambah sebelas, nambah tiga belas, nambah jadi lima belas, nambah sembilan belas. Jadi, enggak ada koma-koma. Kan enggak ada cucunya itu, cuman, oh cucunya 8,2. Ya, koma-duanya maksudnya apa gitu loh. Jadi, kalau misalnya ditanya fokusnya apa, si continue itu dia berkelanjutan, gitu ya, yang menyadang nilai berkelanjutan, tapi dia akurasinya sampai koma-koma. Tapi kalau diskret, dia enggak bisa ada komanya, dia langsung nambahnya itu jelas. Satu, dua, tiga, empat, nilai yang bertambahnya itu nilainya jelas. Oke, kita lanjut dulu. Tipe variable, ini ada variable kualitatif, ada variable kuantitatif. Makanya kalau kalian ngambil penelitian kualitatif, yang akan banyak kalian hitung adalah data nominal dan data ordinal. Kalau kalian penelitiannya kuantitatif, akan menemukan angka-angka diskret sama kontinu. Ya, tadi yang diskret sama kontinu tadi, yang koma sama yang enggak ada komanya. Maksudnya gimana? Kalau kualitatif, dia kan enggak ada hitungan yang rinci. Makanya dia cuma pakai nominal sama ordinal. Karena nominal itu tidak ada peringkat. Jadi, cuma ada variable X, variable Y-nya itu, X-nya perempuan, jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin. X untuk perempuan, 29. Y untuk laki-laki, 11 orang. Nah, itu data nominal. Jadi, tidak ada peringkatnya. Semuanya sama. Jumlah siswa perempuan ada 29. Jumlah siswa laki-laki ada 11. Jumlah pekerja kantoran, 30. Jumlah pekerja non-kantoran, 20. Nah, itu namanya data nominal atau variable nominal. Jadi, dia tidak ada peringkat. Sama, sama rata. Kalau dia variable ordinal, dia ada peringkatnya. Tapi datanya juga cuma data biasa. Nih, data motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkulian TOHI. Yang milih sangat tinggi, 2 orang. Yang milih tinggi motivasinya, 18. Yang milih sedang, 3 orang. Yang milih rendah, 2 orang. Yang milih sangat rendah motivasinya, 5 orang. Nah, dia kan ada tingkatannya dari sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Itu data ordinal. Tapi kalau sudah di kuantitatif, biasanya di penelitian kuantitatif, dia mulai pakai diskret. Koma, 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 komanya itu. Ada pertambahannya. Itu contohnya, tinggi badan ani yang sama kayak tadi. 150,1, 151,9, 153,2. Kalau continue tadi, pertambahannya itu. Pertambahannya berlanjut, tapi dia tidak ada koma-koma. Jadi, dia tetap penambahannya. Oke, next. Jadi, gini. Kalau lebih singkatnya gini. Kalau diskret itu ada desimalnya, ada koma-komanya. Kalau yang ini dia tidak ada, cuma satu angka saja. Nah, yang ini yang kata mis, variable bebas, yang tadi yang kita bahas tadi. Kalau berdasarkan hubungannya, tadi kan berdasarkan nilainya, berdasarkan angkanya. Berdasarkan nilai dari si variable-nya itu. Kalau berdasarkan hubungan si variable ini yang tersatu dengan yang lainnya, makanya ada yang X sama Y tadi. Ada variable bebas, ada variable tidak bebas. Independent sama dependent. Nah, sekarang kita coba neliti. Bayangkan bahwa X dan Y merupakan dua buah variable yang saling berhubungan. Jika dalam hubungan tersebut, keadaan X bisa menerangkan si Y, artinya X yang variable bebas. Y yang tidak bebas. Nah, sekarang kita cek yang mana dependent, yang mana independent. Coba lihat, ada judul tesis itu. The effect of inductive and deductive approach on written output. Yang mana yang variable bebasnya. Yang mana yang independent. Mana Miss, nama ininya Miss? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Oh. The effect of inductive and deductive approach on written output. Yang mana yang independent, yang mana yang dependent. Independent dulu deh. Independentnya, inductive sama deductive. Iya. Yang independennya yang inductive, inductive sama deductive approach. Nah, yang tidak bebasnya yang mana? Yang tidak bebasnya yang mana? Return output. Return output. Maksudnya gimana Miss? Sekarang gini. Jadi gini, kalau S1 itu ya. Kalau S1 variabelnya boleh cuma dua. Kalau orang S2 variabelnya tiga. Kalau orang S3 variabelnya empat. Jadi maksudnya, kalau ini judul sebenarnya bukan judul skripsi. Ini judul tesis S2. Kenapa? Dia ada tiga kan variabelnya di sini. Ada dua variabel independent dan satu variabel dependent. Kok bisa Miss nentuin gitu? Kan kalau independent itu dia bisa berdiri sendiri. Dan dia mempengaruhi si dependennya. Efek menggunakan pendekatan inductive dan deductive dalam hasil tulisan. Nah, kalau misalnya gini. Si inductive ini tanpa return output dia ada kan nilainya. Si deductive approach ini tanpa ada return output dia bisa ada nilainya. Tapi si return output ini bergantung kan nilainya itu berdasarkan inductive and deductive approach-nya yang dikasih ke sini. Jadi hasil nilai itu mengikuti dari apa yang dikasih oleh inductive sama deductive. Paham gak maksud Miss? Puyok gak? Jadi gini intinya aja. Yang mana yang kalau dia mempengaruhi berarti dia bebas. Kalau dia yang dipengaruhi berarti dia gak bebas. Karena kan dia dipengaruhi. Coba yang nomor dua deh. EFL Learner's Perception of Educational Podcasting. Yang mana yang bebas? Ayo, yang mana yang bebas? Hai, hai, hai everyone. Yang bebas? Yang mana yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi? Mempengaruhi? Oke, kita temuin dulu deh. Kita temuin dulu deh. Kita temuin dulu variabelnya apa di situ. Yang mau diteliti di situ duanya itu apa? Ada dua variabel kan di situ. Nah, variabel pertamanya apa? Learner's Perception. Nah, ada Learner's Perception. Yang kedua? Educational Podcasting. Educational Podcasting. Nah, sekarang yang mana yang independen, yang bebas? Yang mempengaruhi yang mana? Yang mempengaruhi yang? Learner's Perception. Learner's Perception. Kalau yang dipengaruhi yang? Educational Podcasting. Educational Podcasting. Karena kan nilai siswa, podcastingnya siswa ini, itu kan bergantung dengan persepsinya. Makanya dia termasuk yang tidak bebas. Coba yang nomor tiga nih. The effect of socio-active language learning strategies and emotional intelligence training on English as foreign language learners. and emotional intelligence training on English as foreign language learners as foreign language anxiety in speaking class. Ayo. Di situ ada berapa variabel? Tebak. Itu judul disertasi. S3. Coba ada berapa variabel di situ. Ada berapa variabelnya? Kadang-kadang ada sampai lima loh penelitian orang itu, apalagi di ekonomi itu. Halo, everyone. Ada berapa? Ada? Tiga, Miss. Tiga? Are you sure? Tiga? Empat. Empat? Empat? Empat. Oke, yang pertama apa dulu? Yang pertama. The effect of socio-active language learning. Oke. Efeknya enggak ya? Efek itu judul jadinya. Yang poinnya itu adalah pertama, socio-effective language learning strategies. Oke. Satu. Satu. Terus, dua. Emotional intelligence training on English. Oke. Emotional intelligence training. Oke. Terus, dua. Baru, English. English. Tiga. Tiga. The last speaking class The last yang mana? Speaking In speaking class In nya enggak, speaking Speaking class Nah, jadi dia ada Empat, ada Social effective language learning Strategis, ada emotional intelligence Strategis, ada English as foreign language Learn as foreign language anxiety Ada speaking class Ada berapa independennya? Tiga Tiga? Empat Empat? Mempengaruhi semua, enggak ada yang dipengaruhi? Yang pertama Yang mempengaruhi yang mana? Yang mempengaruhi Pertama yang mana mempengaruhi? Social and emotional Social and emotional Dia termasuk yang mempengaruhi Terus Yang mana lagi yang mempengaruhi? Emotional intelligence training Oke Ini juga mempengaruhi Emotional intelligence Strategi Training Oke Nah Kalau English as foreign language Learn as foreign language anxiety Mempengaruhi apa? Dipengaruhi 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 enggak? Iya Dia dipengaruhi Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh Sosio Sama emotional Emotional Nilai siswa Nilai kecemasan siswa Ini kan berdasarkan Emotional Sama socio effective language learningnya Makanya dia termasuk yang Oh sorry Dia termasuk yang dipengaruhi Dependent Disini Dependent Sama speaking class juga Ya Speaking class juga Dia di Dependent Nah Sama sini paham? Paham ya? Kalau berdasarkan hubungannya Satu dengan yang lainnya Oke Next Ini nanti ketemu lagi Ini sama nih Yang tadi Nominal Ordinal Interval Rasio Jadi kalau menurut Skala pengukurannya Kalau nominal Sama ordinal Tadi tahu kan Di kualitatif Kalau interval Sama rasio Dia di Kuantitatif Ini Kualitatif Dia nominal Sama ordinal Karena dia cuma data saja Lalu ada peringkat Kalau dia kuantitatif Dia sudah hitung-hitungan Interval Sama rasio Ini ada tulisannya Kalau nominal Cuma sekedar nama saja Ya kan tadi kan Laki-laki perempuan Kalau ordinal Dia ada nama Dan juga ada urutannya Tadi Sangat Termotivasi Termotivasi Sedang Tidak termotivasi Sangat tidak termotivasi Itu data ordinal Kalau dia data interval Dia ada proporsinya Satu dengan yang lain Makanya dia Ada namanya Ada susunannya Ada intervalnya Yang ini Yang nilai Jadi misalnya Yang mendapatkan Nila Jumlah siswa Yang kita buat ini loh Yang tabel kemarin itu loh Ada intervalnya Nilai 0 Sampai 10 Yang dapat nilai A, B, C, D Kalau nilai Kalau nggak IPK deh IPK 2 1, 2, 3, 4 Kalau 4 kan Kalau misalnya 4 itu A ya kan Nilainya dari 80 sampai 100 Kalau misalnya B Berapa? Misalnya 60 sampai 70 60 sampai 80 Kalau misalnya C 40 sampai 60 Kalau misalnya D 0 sampai 40 Nah itu interval Tapi kalau rasio Itu sudah ada namanya Disebutkan namanya Ada susunannya Ada proporsi intervalnya Dan juga ada Nih Bahkan dia juga Mengakomodasi nilai 0 Jadi maksudnya Kalau rasio itu 1 banding 3 0 banding 2 Dan itu berat Kalau misalnya rasio itu Kan 0 banding 2 Pun 0 itu berapa intervalnya Ada berapa orang Dalam 0 berbanding 2 Itu ada misalnya Jumlah siswa Yang ada di dalam kelas Itu kan 30 Misalnya yang perempuannya 30 Yang laki-lakinya 15 Berarti rasionya berapa itu? 2 banding 1 Ya kan? Nah jadi disitu ada Intervalnya Ada intervalnya Jadi kalian itu Ada namanya Ada Ada derajat Artinya kan ada susunannya Ada tingkatnya Berarti tingkat yang laki-laki Lebih tinggi Yang perempuan lebih tinggi Daripada laki-laki Lalu dia ada intervalnya Oh ada Dari 30 Satunya 0 sampai 30 Satunya 0 sampai 15 Nah jadi ada juga rasionya Jadi artinya Dihitung 2 berbanding 1 Jadi ini tingkatan Semakin rumitnya Ibaratnya adalah gitu Semakin rumitnya Suatu data Kalau nominal cuma nyebutin aja Kalau ordinal ada Peringkatnya Kalau interval sudah nyebutin Ada peringkat Terus ada intervalnya Ada proporsi nilainya Kalau rasio pun Dia Ada proporsinya Ada juga dia Angka 0 di sana Karena dia membandingkan Suatu dengan lainnya Itu kalau Variable berdasarkan Variable berdasarkan Skala pengukurannya Nih Mis jelasin lagi disini Kalau nominal Sifatnya hanya untuk Membedakan Antar kelompok Contohnya jenis kelamin Jurusan di SLTA IPA IPS Bahasa Dia kan sama rata Nah tapi kalau dia ordinal Dia ada sifat nominal Dia ada membedakan Antar kelompok Tapi dia juga menunjukkan Peringkat Data variable ordinal Juga sering disebut Data urutan Yaitu data sering Cara menyusun angkanya Didasarkan atas urutan Atau ranking Nah jadi misalnya Contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA Skala perusahaan itu Ada besar, sedang, tinggi Misalnya nilai pun ya IPK itu kan ada Dapat A, B, C, D Itu ordinal itu 0, 1, 2, 3, 4 Nah itu kalau Cuman angkanya Peringkatnya Tapi kalau ketika Sudah di interval Dia mengandung sifatnya Si ordinal tadi Tapi dia juga ada Observasi dinyasakan Dalam unit pengukuran Yang tetap Data interval Data sering Di mana terdapat Jarak yang sama Di antara hal-hal Yang terang diselidiki Misalnya temperatur Tinggi badan Dari 0 sampai 151,2 Kalau rasio Memiliki sifat data interval Memilih angka 0 Dan perbandingan Antara dua nilai Yang punya arti Tadi 2 banding 1 3 banding 2 Nah 3 banding 2 Itu kan ada perhitungannya lagi Tadi kan 2 banding 1 Ternyata 2 itu Menunjukkan 30 orang Satu tadi menunjukkan 15 orang Itu kalau rasio Itu kalau berdasarkan nilainya Selanjutnya Ada lagi berdasarkan Nilai variable Berdasarkan tinjauannya Ada variable aktif Ada variable atribut Sebenarnya ini sama Kayak yang tadi sih Independent sama dependent Kalau variable aktif Katanya variable Yang dimanipulasi Oleh peneliti Jika seorang peneliti Memanipulasi metode mengajar Metode memberikan hukuman Kepada murid Maka metode mengajar Dan memberikan hukuman Adalah variable aktif Karena variable ini Dapat dimanipulasikan Kalau variable atributif Variable yang tidak dapat Dimanipulasikan Atau suka dimanipulasikan Variable atributif Umumnya merupakan Karakteristis manusia Seperti IQ Jenis kelamin Status sosial Jenis pendidikan Sikap Perilaku Dan lain-lain Variable-variable yang merupakan Object in animate Seperti populasi Rumah tangga Daerah geografi Dan sebagainya Adalah juga variable atribut Paham nggak? Kalau variable aktif Artinya penelitiannya itu Bisa dimanipulasi hasilnya Artinya gini Kalau metode mengajar kan Kalau ada metode mengajar yang bagus Artinya kan Ngasih nilainya ke siswa itu Bagus Ada metodenya tidak bagus Jadi Artinya dia ngasih nilainya Yang siswa tadi nilainya Nggak bagus Itu variable aktif Tapi kalau ada variable atributif Itu memang nggak bisa diubah Mau gimana pun Jenis kelamin memang Mau diubah Mau kalian kasih dia Obat apapun Jenis kelaminnya Tetap perempuan Mau laki-laki Status sosialnya juga Jenjang pendidikannya Kalau dia udah lulus SMA Ya udah Nggak bisa dikasih apapun Supaya jadi lulusan Buliah Populasi, sikap, perilaku Itu nggak bisa Itu namanya variable atribut Ada variable aktif Ada variable atribut Nah untuk memperoleh data Ini catatan aja di bawahnya Dia bilang Untuk memperoleh data variable Yang relevan dengan hipotesis Penelitian kalian Supaya tidak terdapat keraguan Dan dapat memperjelas Atau mendekati permasalah Maka Makanya nanti Ketika mau Ambil penelitian Pertama katanya Ditetapkan variable Yang terdefinisi Secara konseptual Jadi jangan cuman kalian tuh Misinget yang waktu kemarin kita Mata kuliah Yang sama mis sebelumnya itu Judulnya kan Misalnya Teaching Vocabulary by using games Itu nggak bisa loh Games itu Cuma Nggak ke konsep Gamesnya itu games Apa Teaching readingnya itu Readingnya apa Apakah descriptive text Ataukah Naratif text Nah biasanya Semakin kalian rinci Semakin konsepnya jelas Penelitiannya lebih jelas Kalau cuman games aja Kan games itu banyak loh Macem-macemnya gitu Apakah gamesnya itu pakai alat Apakah gamesnya itu pakai Teknologi Makanya dia bilang Tetapkan variable yang terdefinisi Secara konsep Lalu terungkap dimensi Atau indikator Dari variabelnya Berdasarkan teoritis Atau empiris Ada indikatornya Nah gamesnya tadi apa Oh misalnya gamesnya teknologi Berarti dia menggunakan Apa Internet Ada aplikasi apa Jadi ada indikator-indikatornya Nah menilai dia itu Sukses apa Enggaknya gimana Nah setelah itu baru Dijawarkan Nah ini nih Definisi operasional variable Operasional definition Jadi kan Di skripsi Kalau kalian baca Ada Operasional definition Artinya Definisi dari penelitian kalian Misalnya tadi Teaching Narrative text By using Pop-up book Nah jadi Narrative text itu Kalian translate Narrative text Here is a text That is given Dan bahkan itu Misalnya kalian limit Narrative textnya Mau kalian bentuk Jenis narrative text Yang gimana Atau misalnya Deskriptive text Deskriptive text itu Tentang apa Atau misalnya Cuma mendeskripsikan Orang saja Jadi descriptive text Is the text That described Only for Deskripsi About Human Or part of The body Of the people Misalnya gitu Jadi di definisi Operasional ini Adalah Makna yang kalian Translate sendiri Yang kalian berikan Definisinya sendiri Berdasarkan Apa yang nanti Kalian teliti Itu coba Buka lagi Buku research Metodologinya Yang bagian Definisi Operasional Variable Hanya disimpul Definisi Operasional Ada definisi Yang menyatakan Kegiatan yang Ditimbulkannya Atau perlaku Yang dihasilkannya Atau dengan sifat Yang dapat Diimplikasikan Daripadanya Definisi memberikan Gambaran bagaimana Variable tersebut Dapat diukur Yang tadi kata misteri Jadi si definition Operasional ini Definisi kalian sendiri Jadi Naratif teksnya Kalau memang Neliti Cuma Deskriptifnya Tentang part of body Yaudah jelasin part of body Kalau misalnya gamesnya tadi Itu cuma fokus Pakai playstore Yang cuma ada di playstore Yang cuma ada di android Yaudah dijelasin aja Semuanya Jadi dia tidak Mengarah kemana-mana Penelitiannya Jadi memang Fokus ke satu Hal Oh sudah habis Jadi ini catatannya Ketika nanti Mau neliti Itu harus sambil Memperhatikan Variable apa Yang kalian teliti Miss buka pertanyaan deh Any other questions Miss Belum ke Ini ya Ke Ukuran Ukuran yang selanjutnya Yang hitung-hitungan Hitung-hitungannya tuh Miss Analisa dulu Karena sebenarnya Tidak semuanya Kalian perlu pahami Kayak statistik Hasio Atau apa-apa Perfelensi itu Nanti kita cek dulu Yang mana yang perlu Untuk penelitian kalian Yang mana yang enggak Jadi nanti Next meeting Ada Question Any question Hello Are you still with me Always still with you Jelas ya Kalau gak jelas Coba dibaca-baca lagi Variable-nya Yang penjelasannya Tentang variable Jadi nanti Deaf initial operation Tau ya Jangan sampai gak tau Nanti pas ditanya Sama Pembimbing Apalagi nanti Pembimbingnya Miss Awas ya Ngomong belum diajarin Oke Question No Kayaknya udah Bosen nih Udah 2 jam Question No No question If you don't have any question We close the class Gak ada ya Tidak ada Oke Mungkin Kalau memang mau ditanyain Di UI aja Gak masalah Oke So that's all for Today's meeting Thank you very much And See you next meeting If you have any question Thank you Miss Bye 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 Oh bentar Oh Bikor ada ya Baru dateng Baru dia masuk Setengah Miss absen ya Hilang lah Isin ya Bikor why do you come late I just flip over Ya Allah Yalah kalau udah kuliah online ini Good Ya udah ya Good That's one of the example Semantic Yeah that's good Good Semantic meaning Good Very good But my good is not sentence meaning But it is my speaker meaning Good Good Thank you very much See you bye Dah kesian Abis paket Terima kasih